Oke kita bahas kembali soal contoh 9 ya Nah diketahui fp per 3 sama dengan 4 dan f aksen pi per 3 sama dengan min 2 Misalkan gx sama dengan fx kali sin x Maka gradien garis singgung g di titik berapsis sepertiga pi adalah Nah jadi kita akan coba jawab ya kita jawab soalnya disini Nah diketahui fp per 3 ya fp per 3 itu adalah 4 Kemudian f aksen pi per 3 adalah minus 2 Nah gx itu adalah fx kali sin x Nah yang ditanya adalah gradien ketika M ketika x nya bernilai seperti gp gitu Nah itu yang menjadi pertanyaan Nah jadi kalau kita ingat konsep perkalian Maka kan gradien g yang ditanya Nah ini yang menjadi patokan kita Nah kalau kita turunkan ini berarti g aksen x Ya kan Sama dengan berarti konsepnya apa u kali v gitu Berarti jadinya apa f aksen x Dikali dengan sinus x plus Ya kan Turunan sinus adalah cos x Ya kan Kemudian dikalikan dengan fx gitu Nah Sekarang kita lihat g aksen pi per 3 Kita masukkan aja karena ini pi per 3 Berarti ini menjadi apa F aksen Pi per 3 Kali sinus Pi per 3 Tambah cos Pi per 3 Kali f Pi per 3 Nah f aksen pi per 3 tadi adalah Negatif 2 Ini sinus 60 Berarti kan Setengah akar 3 Plus Cos 60 Setengah Kali f pi per 3 Itu adalah 4 Jadi ini Min 2 kali setengah Jadi min akar 3 Tambah kemari Setengah kali 4 Berarti 2 Jadi jawabannya adalah Min akar 3 Plus 2 Nah seperti itu Kira-kira penyelesaian Contoh 9 ya Nah kita lanjut Di contoh 10 Nah ini F pi per 3 4 ya kan Dan f aksen pi per 3 Min 2 Hx Sama dengan cos x Per fx Maka gradien garis ini Gradien garis h ya Bukan g Bukan g Disini G Ini h Titik absis Seperti g P gitu Jadi kita coba jawab Nah Hx Ya kan Tadi disini adalah Cos x Dibagi dengan fx Gitu kan Nah berarti Nah berarti Ini h aksen Ya kan Itu menggunakan rumus Apa Rumus dari U per v Ya ini u nya Ini v Berarti kan rumusnya Apa U aksen kali v Kurang v aksen kali u Per v kuadrat Nah Jadi kalau Gradien daripada Garis h Berarti kan M X Sama dengan Sepertiga pi Gitu ya Nah kita coba Buat Berarti itu sama dengan H aksen Nah berarti Jadinya Atau H aksen Pi per 3 Nah kita tinggal Buat Berarti Jadinya H aksen Pi per 3 Sama dengan Oke Kita buat Jadi Bu aksen Berarti u nya ini kan Jadi Min sin x Dikali F X Ya kan Dikurang F aksen x Dikali dengan Cos x Per Per F x Pangkat 2 Nah jadi H aksen Pi per 3 Jadinya Berarti Min sin Ya kan Min sin Pi per 3 Kali Dengan F pi per 3 Kurang F aksen Pi per 3 Kali cos Pi per 3 Dibagi dengan F Pi per 3 Pangkat 2 Gitu Sama dengan Nah Min sin 60 Ya kan Min sin 60 Berarti Min setengah Akar 3 Kali F pi per 3 Berarti 4 Kurang F aksen Pi per 3 Berarti Minus 2 Kali cos 60 Berarti setengah Nah kalau ini Berarti disini dia Minus 2 Pangkat 2 Ini jadinya Minus 2 Akar 3 Kemudian disini Plus 1 Per 4 Nah jadi Atau 1 kurang 2 akar 3 Dibagi dengan 4 Itu Penyelesaian Contoh 10 ya Nah berikutnya Kita lihat Di contoh Yang 11 Gradien Garis yang Tegak lurus Dengan garis Kurpa Y Sama dengan Sekan 3 X Di X Di pi per 4 Koma Min akar 2 Nah Jadi kita jawab Y nya adalah Sekan 3 X Ya kan Maka gradien Pertama adalah Berarti 3 Sekan 3 X Tangen 3 X Nah jadi Kita coba Ganti Berarti Untuk X nya Pi per 4 Kan gitu ya Maka M 1 Jadinya 3 X Sekan Pi per 4 Kan nampak 5 Berarti 3 X Pi per 4 Kan gitu ya Kali tangen 3 X Pi per 4 Nah berarti 3 X Sekan Tadi 3 per 4 3 X Pi per 4 3 per 4 Pi Berarti 3 X 45 Di 135 Derajat Nah jadi 135 Derajat Kali Tangen 135 Derajat Gitu Nah Kalau kita lihat Sekan 135 Berarti 3 X Sekan 135 Itu kan Kalau kita Misalnya Andaikan kalian lupa Berarti Sekan 135 Ya kan Itu sama dengan Super cost Bisa juga Jadi 1 per cost 135 Jadi cost 135 Itu Sama dengan Cost Dari 180 Kurang 45 Misalnya Jadi sama Dengan cost 45 Tapi karena Kuat rangka 2 Min Jadi minus Setengah akar 2 Gitu Jadi ini 1 per Min Setengah akar 2 Atau Kalau dibuat Jadi min 2 Per akar 2 Atau Min akar 2 Gitu ya Nah Jadi disini kita buat Min akar 2 Min akar 2 Nah Sedangkan Tangen 135 Itu bisa kita buat Aja Tangen 135 Di tangen Dari 180 Kurang 45 Jadi tangen Daripada 45 Kuadran Kedua Negatif Jadi Min 1 Maka ini Menjadi Min 1 Berarti 3 kali Min akar 2 Berarti Jadi positif 3 akar 2 Nah Itulah Untuk M1 Tapi Karena dia Katanya Tegak Lurus Maka 2 sama dengan Min 1 Per M1 Gitu M2 Berarti Minus 1 Per 3 akar 2 Atau Sama aja Dengan Misalnya Kalau kita Resonalkan Min 1 Per 3 Kali 2 Akar 2 Jadi Min 1 Per 6 Akar 2 Itu jawabannya Ya